Dikisahkan di satu zaman salah seorang walinya Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Al-Habib Al-Fas Al-Habshi rahimahullah Ada seorang pemuda yang gemar menonton video porno bersama teman-temannya di rumahnya Dan pemuda ini sudah tidak memiliki orang tua lagi Karena kedua orang tuanya telah wapat meninggal dunia Lalu kemudian itu saat pemuda ini tertidur Dan diperlihatkan di dalam mimpinya Pemuda ini sedang berziarah ke makam orang tuanya Dan ketika mendekat ke makam orang tuanya Pemuda ini terkaget-kaget Karena dia mendapati mencium bau busuk yang menyengat Yang tidak sedap dari makam ayahnya Dan saat itu ayahnya datang dan berkata kepada pemuda itu Eh anak burhaka Jangan kau jadikan kemaksiatan dan dosa yang kau lakukan Dengan menonton video porno bersama teman-temanmu di rumah Menjadi penyebab ayahmu dan ibumu Disiksa oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kubur Maka bertobatlah engkau Sayangilah orang tuamu Jangan sampai engkau jadikan kemaksiatanmu Menjadi azab buat kami Maka pemuda ini Dia terbangun dari tidurnya Lalu kemudian Menyesali perbuatannya Menangis Meneteskan air mata Lalu bersegera untuk datang Kepada Al-Habib Atas Al-Habshi Yang mana beliau adalah Guru Daripada Al-Marhum ayahnya Semasa hidup Lalu menceritakan kejadian itu kepada Al-Habib Atas Al-Habshi Lalu Al-Habib Atas Al-Habshi berkata Kepada pemuda yang ahli maksiat ini Wahai pemuda Bertobatlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ajak teman-temanmu Untuk bertobat Menyesali perbuatan dosa Yang kalian lakukan Dengan menonton video-video porno Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu setelah Kalian semua bertobat Jadikan tempat yang dulu engkau Dan teman-temanmu Menonton video porno Engkau baca disitu Maulid baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W Engkau istiqamakan di tempat yang engkau dulu Lakukan untuk bermaksiat Dengan bersolawat Membaca maulid baginda Nabi Muhammad S.A.W Maka Ini anak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tobatan nasuhah Lalu mengajak teman-temannya Yang selalu menonton video porno bersamanya Untuk bertobat kepada Allah Lalu melakukan apa yang dinasihatkan oleh Al-Habib Atas Al-Habshi Untuk membaca daripada maulid baginda Rasul Nabi Muhammad Lalu mereka istiqamah mengamalkannya Dan setelah beberapa saat Kemudian Pemuda ini tertidur Dan dia dimimpikan Dia berziarah ke makam orang tuanya Akan tetapi ketika mendekat ke makam orang tuanya Subhanallah Ternyata dia dapati Harum mewangian keluar Dari kubur ayahnya dan ibunya Harum misi kasturi Keluar daripada makam kedua orang tuanya Lalu saat dia mendekat Kedua orang tuanya datang Lalu ayahnya berkata Wahai anakku Sungguh beruntung kami Menjadi orang tuamu Saat engkau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tak kusangka Setiap harinya Aku dijemput oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Yang aku fikir Aku akan disiksa Seperti sebelum-sebelumnya Ternyata Aku dipakaikan Mahkota yang indah Jubah Yang menawan Lalu dipakaikan mewangian yang harum Lalu aku dibawa Untuk bertemu dengan Rasulullah S.A.W. Dan ternyata Itu semua Karena anakku yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu membaca maulid Rasulullah S.A.W. Mengagungkan serta memuliakan Nabi Muhammad Maka ayuhal hadirin Dari cerita ini bisa kita ambil Ilmu yang begitu manfaat Bagaimana kemuliaan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad Bagaimana kemuliaan anak Yang berbakti kepada orang tuanya Maka bertobatlah Wahai kalian para pemuda Yang masih doyan Yang masih gemar Yang masih demen Nonton video-video porno Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan jadikan kemaksiatan kita Menjadi penyebab orang tua kita Diazab dan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kuburnya Tapi kita bertobat Memperbanyak amal soleh Membaca salawat kepada Rasulullah Berzikir menyebut nama Allah Agar itu semua menjadi penyebab Orang tua kita Digirangkan Digembirakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kubur mereka Diberi kenikmatan oleh Allah Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya Amin Ya Rabbul Alamin Diberi kenikmatan oleh Allah